Wuroh coro, nengisor lemah Senajan, aku jomblo Duetku kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petani muda itu keren Petani muda itu kaya Oke, selamat pagi Sahabat tani dimanapun anda berada Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan Kabar anda baik, sehat walafiat Oke, pagi hari ini Saya berada di kebun Saya Kita kali ini akan melakukan Kegiatan yaitu Pemupuhan yang pertama Di lahan tumpang sari Cabai yang saya tanam Untuk pemupuhan yang pertama ini Kita menggunakan Pupuk padat juga Pupuk cair Ini usia cabai baru-baru Usia 7 hari sejak penanaman Nanti kita bisa lihat bersama Akan tetapi Lebih dahulu kita bahas Untuk pemupuhan yang Mau kita gunakan Pupuk yang kita gunakan yaitu Pupuk padat Untuk yang pertama nanti Yang kedua nanti akan kita Menggunakan pupuk cair yang Sudah kita bikin Satu minggu yang lalu Untuk yang perlu diperhatikan Karena ini usia Cabainya baru Usia Sekitar satu Minggunan Itu sangat rentan Sekali terhadap Penyakit Dan juga jamur Karena apa Kondisi Usia cabai Pada usia Muda Itu Rawan sekali Apalagi karena Nanti kena air hujan Itu akan mempengaruhi pH yang ada di dalam Tanah Jika kita menggunakan Pupuk kimia Saya tidak menyarankan Karena itu sangat Kurang bagus Akan tetapi Di usia Kurang dari 10 hari Lebih baiknya Kita menggunakan Pupuk mikro Baik itu Pupuk padat Maupun cair Pupuk padat yang kita gunakan Kita akan Ini Yaitu Ini pupuk kandang Yang sudah Diolah Dari Teman kita Dari CV Aji Berkah Tani Merknya luku Ini bio organik Semacam ini Jadi Wujudnya semacam ini Ini bahan bakunya Yaitu Kuhe dari sapi Dan juga Dari kambing Ada juga Sekam Kita mau Mencampur dengan Dolomit pertanian Semacam ini Ini fungsinya Untuk menetralkan Kadar pH Yang ada di dalam Tanah Dan hasil dari Pengadukan ini Semacam ini Nah Sudah teraduk Untuk perbandingan Dari Pupuk padat Yang kita gunakan Untuk pemupuan Yang pertama ini Satu sak ini Berbanding dengan Satu sak Dolomit Kurang lebih Ini 30 kg Ini 10 kg Jadi penampakan ini Sebelum diaduk Dan ini adalah Penampakan yang Sudah diaduk Oke sahabat tani Langsung saja Kita Bersama Teman-teman Yang sudah saat ini Melakukan pemupuan Bersama mas Agus Kita lihat Bagaimana cara Pemupuan Dan berapa Besarnya Yang harus kita Berikan ke Tanaman Oke sahabat tani Ini penampakan Dari cabai Yang sudah kita tanam 7 hari lalu Ataupun 1 minggu Ini ada penambahan Daun Ini bisa Lihat Ini bertanda Untuk pertumbannya Bagus Dan ini merupakan Contoh kemarin Yang cabai Kita kasih Sedotan Ini untuk Mengurangi Risiko Agar Tidak terkena Penyakit Ataukah Pas Waktu kita tanam Batangnya ini Layu Jadi kita bantu Dengan Sedotan Biar tidak Roboh Kalau nanti Roboh Nanti akan Gosong Ini tidak semua Kita kasih sedotan ya Ada Cuma beberapa saja Bisa dilihat Hanya beberapa saja Semua Oke sahabat tani Dimanapun anda berada Ini beberapa Contoh Tadi sudah kita sampaikan Cabai yang kita kasih Alat bantu ini Untuk Menegakkan Dari batang ini Ini tidak rusak Dan setelah usia 7 hari Setelah ini Batang ini kuat Boleh kita lepas Kayak gini Nah ini Dari kawan kita Mas Agus Baru melakukan proses Mengasih buku Eselik Yang pertama kali Ini penampakannya Kurang lebih sekitar 100 gram Atau satu pan ya Ini sedikit-sedikit Nah ini penampakannya Nah ini penampakannya Setelah nanti Untuk proses Pemupukan organik Padat ini selesai Baru nanti Kita akan Menggunakan Pupuk cair Yang kita akan Salurkan ke dalam Selang drift Yang ada di bawah Plastik musa ini Selangnya di bawah mana itu pak? Di bawah plastik musa ini Setelah selesai ini Untuk pemupukan Dengan Pupuk organik padatnya Kita akan Menggunakan Pupuk cair Oke kita selesaikan dulu Untuk pemupukan Dengan pupuk padat Kali ini Sahabat Tani dimanapun anda berada Kalau tadi kita sudah Selesaikan Pemupukan Yang pertama kali Di tanaman cabai Yang baru usia 7 hari Dengan pupuk Organik padat Sudah selesai Misalnya kita akan Melakukan Pemupukan Dengan Pupuk organik cair Yang sudah kita Buat Beberapa hari yang lalu Ini penampakannya Nah ini Pupuk organik cairnya Yang kita Buat Beberapa hari Bisa nanti Dilihat dari Video saya Yang kemarin Yang nanti Akan kita Campur ke dalam Tong ini Bisa dilihat Jadi Tong ini Muat Sekitar 200 liter Kemudian Karena Di sini Belum ada Mungkin Mesin yang lebih besar Kita menggunakan Mesin Kuman Kita menggunakan Sanyo Sanyo Kayak gini Lalu kemudian kita Alirkan ke dalam Pipa ini Kemudian Pipa ini Akan Menyalurkan Ke Bedingan Yang Ada di dalam Sini Jadi Bedingan Semacam ini Nanti akan Disalurkan Oke Sebelum kita Melakukan Penyiraman Dengan selang Drip Lebih dahulu Kita Campur POC nya Ke dalam Tong air Yang juga Kita siapkan Oke Satu Tong ini 200 liter Kita akan Campur dengan 10 liter POC Yang sudah Kita buat Kita ambil Langsung Satu Ember ini Penuh Kita masukkan Dalam Penghitung Bisa dilihat Nah Nanti Setelah Nanti Mesin Kita hidupkan Ini Nanti akan Dialiri Secara Otomatis Dengan POC Yang ada Di dalam Sini Menggunakan Selang Kecil Kayak gini Ini Akan Keluar POC nya Begini Bisa dilihat Kita masukkan Kedalam Tong air Di sini Bisa Didekatkan Yang merahnya Nah Semacam ini Kita masukkan Kedalam Setelah itu Baru Bisa kita Hidupkan Ini Ini adalah Sumber Sumber air Yang Mau kita Gunakan Untuk Mencampur Ini air Keren Air Bersih Biasa Kita masukkan Ke dalam Sini Ini Kuat Airnya Dilihat Nah Ini nanti Akan Mencampur Secara Otomatis Di dalam Tong Sini Jadi Percampuran Antara Air Ini Dengan POC Yang kita Buat Semacam Ini Nah Ini Sama-sama Keluar Sama-sama Keluar Nah Ini Bisa Dilihat Ini Keluar Semua Ini Air Bersih Ini Adalah POC Dan Nanti Secara Otomatis Akan Mencampur Dengan Sendirinya Setelah Itu Baru Kita Hidupkan Mesinnya Ini Dengan Aliran Listrik Semacam Ini Nah Sudah Berbunyi Ini 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 Berkurang Sendiri Akan Tercampur Disini Kemudian Akan Disalurkan Kedalam Pipa-pipa Yang ada Di Dalam Sini Bisa Kita Lihat Mari Suaranya Gemericik Bisa Kita Cek Bersama Nanti Oke Sahabat Tani Dimanapun Anda Berada Jadi Sanyo Sanyo Kita Pergunakan Tadi Bisa Untuk Mengaliri Tiga bedeng Sekaligus Ini Satu Dua Dan Tiga Ini Satu Sanyo Dan Untuk Waktu Pengocoran Dengan Pupuk Ini Kita Hitung Dari Saat Pengisian Di Dalam Selang Drip Ini Kurang Lebih Lima Sampai Sepuluh Menit Setiap Satu Bedeng Lima Sampai Sepuluh Menit Kita Lihat Nanti Kondisi Air Yang Sudah Masuk Kedalam Bedeng Ini Yang Perlu Diketahui Teman Teman Jadi Menggunakan Teknik Pengocoran Dengan Selang Drip Yang Kita Gunakan Satu Selang Untuk Dua Barit Ini Ada Kekurangan Dan Juga Kelebihan Untuk Kelebihan Nanti Dibiayanya Lebih Irit Tapi Untuk Kekurangannya Apabila Nanti Terjadi Permasalahan Di selang Drip Yang sudah Kita Lubangi Terjadi Apa ya Istilah Ini Ada kotoran Yang masuk Akhirnya Menyumbat Dari Lubang Itu Kita Lebih Agak Susah Untuk Memperbaikinya Jadi Perlu Kita Kontrol Setiap Kita Melakukan Pengotoran Dengan Selang Drip Perlu Kita Kontrol Satu Per Satu Kita Lihat Apakah Nanti Air Itu Masuk Atau Tidak Jadi Ada Beberapa Yang Disini Kotoran Menyumbat Di dalam Selang Drip Jadi Perlu Kita Ketahui Teman Teman Ini Adalah Pupuk Yang Pertama Kali Kita Pergunakan Pupuk Padat Ataupun Pupuk Cairi Yang Sebetulnya Di dalam Bedengan Ini Sudah Ada Pupuk Yang Waktu Kita Jadikan Pupuk Dasar Kita Lihat Bersama Nah Ini Ada Pupuk Dasar Sebenarnya Sudah Ada Karena Akar Dari Cabai Ini Belum Panjang Akhirnya Kita Bantu Dengan Pupuk Dasar Yang Kita Dekatkan Di dalam Perakaran Di dalam Perakaran Kita Bantu Juga Dengan Nanti Pengocoran Itu Adalah Fungsi Kenapa Kemarin Sudah Kita Kasih Pupuk Dasar Ini Kita Kasih Pupuk Dasar Lagi Ataukah Pupuk Organik Lagi Berada Di Perakaran Di Dalam Cabai Ini Ini Fungsinya Adalah Untuk Mempercepat Cabai Itu Mengalami Proses Vegetasi Vegetatif Atau Musim Pertumbuhan Oke Sahabat Kani Dimana Anda Berada Demikian Tadi Proses Dari Pemupukan Pertama Kali Yang Kita Lakukan Di Tanaman Cabai Saya Yang Baru Berusia 7 Hari Mudah Mudahan Bisa Menginspirasi Dari Para Petani Semuanya Bisa Juga Nanti Bisa Memberikan Pengetahuan Bagi Para Petani Semuanya Oke Kata-kata Hari ini Berusia 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 Nengisor Lemah Senajan Aku Jum Duit Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa Lu Bisa 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 Bisa